Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mus Mulyadi dengan BPMP NTB Bisa Bincang Santai Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber Yang pertama Bapak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irfan MM Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semoga sehat Alhamdulillah sehat Pak Mus Baik Narasumber kita yang kedua adalah Mas Putut Joko Wibowo Beliau perwakilan dari Direkturat Jenderal Paut Dikdas dan Dikmen Sehari-harinya berada di instansi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Yang merupakan narasumber untuk pendampingan Sakker dalam rangka menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani Mas Putut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang kembali di Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk yang kesekian kalinya Baik Pada kesempatan kali ini kami akan membincangkan tentang Sakker yang akan menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Untuk diketahui LPMP dulunya sebelum berubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Telah memperoleh peredikat WBK Wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020 Dan saat ini dalam proses untuk menyiapkan diri Menjadi Sakker yang akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aperatur Negara Untuk menjadi Sakker yang akan menerapkan WBBM Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani Baik Pak Kepala kami ingin menanyakan beberapa hal Kaitannya tentang WBK di Sakker kita Di Balai Besar Penjaminan Maaf Di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat Apa pandangan Bapak tentang Perolehan peredikat ini di NTB Terima kasih yang pertama bahwa ZIBBK itu dirai oleh LPMP Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 Dan sekarang LPMP berubah fungsi menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Tentu ini merupakan satu hal yang begitu positif Bagi LPMP dulunya untuk ZIBBK Dan itu menggambarkan bahwa lembaga ini Lembaga yang sudah berangkutabilitas Kemudian sudah transparansinya itu Melebihi lembaga-lembaga lain yang lainnya Terutama lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Nah kemudian yang ketiga Mengantarkan LPMP Nusa Tenggara Barat Sebagai lembaga atau unit kerja yang disegani Sekaligus disenagi oleh publik karena menerapkan Prinsip-prinsip transparansi yang akutabilitas Dan itulah yang diharapkan oleh satu lembaga Nah di tahun 2022 Dan ada Pak Putut yang akan menampingi kita semua BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk meraih lagi WBBM Wilayah bebas Dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani Wilayah birokrasi bersih dan melayani Dan ini merupakan lanjutan dari ZIBBK Dan WBBM ini harus kita raih Dan memungkinkan lembaga kita juga akan Menjadi lebih bersih lagi Lebih akutabilitas lagi Dan tentu yang ada di BPMP Inilah satu Satu apa ya Satu icon ya Buat kita Buat staff kita Buat lingkungan kita Bahwa lembaga kita adalah lembaga yang begitu luar biasa Dalam hal manajemen Akutabilitas dan ini Dan ini harus kita capek Baik Tadi saya menangkap Bahwa ketika Saker Balai penjaminan Untuk penjagaan yang meraih WBK Yang sudah tertarangnya adalah Adanya akutabilitas Transparasi Kemudian Lembaga menjadi lebih Bergengsi ya Kemudian disenangi oleh Masyarakat karena pelayanan-pelayanannya Nah menurut Mas Putut Sejauh ini Kalau disandingkan dengan BPMP Jawa Tengah Bagaimana untuk WBKnya Iya Gini Mas Jadi Dalam WBK Itu kan Ada sebuah Hal penilaian Hal penilaian Yang beneran itu ada Bagaimana Pelaksanaan Birokrasi Yang ada di Satker Dan Birokrasinya ini Menjunjung tinggi Transpansi Dan Bebas dari KKN Yang itu Yang BPK seperti itu Kalau ditanyakan oleh Mas Mus tadi Disandingkan Dengan Dengan Satker Jawa Tengah Saya kira itu adalah Sebuah hal yang sama Saya bilang sama Saya bilang sama Karena gini BPK itu adalah Sebuah Predikat Yang memang seharusnya Sudah dilakukan oleh seluruh Satker Jadi memang semua Satker itu akan Melakukan Hal tersebut Satker itu juga Harus bersih Satker harus Menjunjung transparansi Dan Bebas dari KKN Itu sudah Sebuah keharusan Jadi BPK ini Hanya sebuah Apa ya Simbol Atau predikat Yang diberikan Pada Satker Yang dinilai oleh Kemenpan RB Itu sudah Melakukan Transparansi Menjunjung tinggi Nilai-nilai Akutabel Dan Bebas dari KKN Jadi Saya kira Kalau disampingkan Ya sama saja Seperti BK Karena memang Satker kita Di Jawa Tengah Mampu di Nusantara Barat Sudah dinilai oleh Kemenpan B Sebagai Satker Yang memang Besih dari KKN Dan Menjunjung tinggi Nilai transparansi Yang baik WBK adalah Semacam simbol Simbol Bahwa Satker Itu telah Menerapkan Prinsip-prinsip Transparansi Akuntabilitas Kemudian Bebas dari KKN Pak Kepala Kalau kita Merujuk ke Satker kita Di NTB ini Itu proses Internalisasinya Bagaimana Di Yang sekarang Dan harapan Bapak ke depan Setelah mendapatkan ZTBBK ini Para pegawai Itu harus Seperti apa Jadi Predikat ZTBBK Untuk Lembaga Itu Otomatis Bahwa harus Dijiwai oleh Seluruh Seluruh Staff Dan seluruh Siapapun Yang ada Di lembaga itu Jadi bukan Hanya lembaganya Yang Yang Dibuatkan Simbol Tetapi Yang paling utama Adalah Simbol itu Ada pada Semua Karyawan kita Semua Staff kita Dan simbol itu Dibawa kemana-mana Dan itu Dijadikan Ikon oleh kita Ya kalau Lembaga kita Sudah ZIBBK Maka Saya Terutama Kepalanya Harus membawa Itu kemana-mana Ya tidak ada Bahasa lain Ya kalau Tadi Transparansi Kemudian KKN Harus tidak ada Di kantor ini Kemudian Yang kedua Kita ikuti Apa ya Kita ikuti SOP SOP Yang memang Yang memang Diharuskan oleh Kemenpan Dan itulah Merupakan Kewajiban Dan tanggung jawab Kita Sebagai Birokrasi Tentu Internasiasinya Ya kita Memulai dari Staff kita Staff kita harus Memahami Bahwa lembaga mereka Itu bahwa Lembaga kita Ini adalah ZIBBK Apalagi Sudah BBBM Dan itu Harus Tergambar Dari kita Semua Jadi Tidak ada Alasan Sedikit pun Buat kita Bahwa Lembaganya Sudah ZIBBK Apalagi BBBM Kemudian Karyawan kita Staff kita Jauh dari Simbol itu Yang tidak Boleh Jadi Setiap saat Setiap hari Kita harus Menunjukkan Dan Kita semua Harus menunjukkan Kepada publik Bahwa lembaga Dan Yang ada Di dalamnya Sudah Menjiwai Dan Memahami Serta Mengimplementasikan ZIBBK Dan BBBM Luar Biasa Sekali Simbol itu Tidak boleh Hanya Melekat Di Lembaga Tapi Harus Melekat Ke Individu Ke Staff Staff Yang ada Di Balai Penjaminan Untuk Pendidikan Dan Terujurkan Dalam Keseharian Nah Saat ini Kita Sedang Dalam Proses Untuk Diajukan Menjadi Saker Yang Menuju Birokrasi Bersih Dan Melayani Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Jadi level Kita ini Mau dinaikkan Ini Mau dinaikkan Sebelumnya Fokusnya Sekarang 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 Kita Lebih Ke Pelayanan Mungkin Mas Putut Tentang Persiapan WBBM Ini Mungkin Bisa Berbagi Cerita Sedikit Pengalaman Di Jawa Tengah Dan Apa Yang Perlu Dilakukan Di NTB Mumpung Ada Kepala Ini Mungkin Bisa Langsung Nanti Eksekusi Seperti Apa Makasih Mas Jadi Proses WBK Dan WBBM Itu Apa Ya Ada Sebuah Proses Yang Sebenarnya Dilakukan Sekaligus Pada Tahap WBK Jadi Kita Lihat Di Lembah Kejaya Yang Kita Gunakan Yang WBK Itu Kenapa Kok Yang Aspek Yang Pelayanan Diikutkan Dalam WBK Nah Memang Ketika Kita Dalam WBK Itu Aspek Pelayanan Publik Adalah Tetap Sebagai Tujuan Akhir Jadi Sebuah Entabilitas Jadi Entabilitas WBK WBM Itu Memang Dialahkan Kita Mampu Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Stakeholder Kita Nah Di BBM NTB Ini Yang Saat Ini Sudah WBK Berarti Sudah Dinilai Mampu Mewujudkan Birokrasinya Yang Besih Bebas Dekat Kemudian Untuk Menjadi WBBM Atau Dilakukan Berikutnya Berarti Memang Satker BBM NTB Itu Harus Mampu Menunjukkan Bagaimana Melayani Melayani Terluar Terluar Jadi Kalau Memang Kita Dibilang Ada Stakeholder Kita Punya Stakeholder Dalam Stakeholder Yang Di Luar Internal Dan External Yang Internal Itu Adalah Teman Teman Kita Dan Yang External Itu Adalah Stakeholder Kita Pengguna Layanan Kita Nah Di WBK Sudah Dinilai Dan Ternyata Pelayanan Pelayanan Kita Terhadap Teman Teman Di Dalam Sudah Bagus Nah Tinggal Sekarang Kita Menuju Meningkatkan Pelayanan Yang Keluar Nah Di Pelayanan Yang Keluar Di Memang Kita Kembali Harus Lebih Fokus Pada Memuaskan Pelanggan Kita Apa Yang Pelanggan Kita Minta Dari Kita Nah Itu Memang Kita Puaskan Maka Titip-titip Berat BBM Itu Ada Di Pelayanan Publik Dimana Namanya BBM Liraya Dirokrasi Melayani Nah Dia Melayani Jadi Kalau Memang Nanti Kita Sudah Mengatakan Bahwa Kita Sudah Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Ya Kita Tinggal Lain Membuktikan Membuktikan Kepada Stiklusur Kita Kepada Nanti Ketika Tipe Korulator Turun Memastikan Bahwa Kita Sudah Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Dengan Bukti Seperti Ini Baik Jadi Intinya Adalah Pelayanan Yang Terbaik Begitu Pak Kepala Nah Kiat Kita Nanti Disini Untuk Menindah Lanjuti Pengalaman Dari Jawa Tengah Pak Kepala Harap Harap Kepala Para Staf Kemudian Ke Lembaga Seperti Apa Supaya WBPM Bisa Kita Raih Paling Tidak 2022 Bisa Dapat ZIBBK Itu Memperkuat Kita Ya Staf Kita Sudah Kita Kuatkan Untuk Melayani Dan Sudah Nah Yang Berikutnya Seperti Pak Puput Tadi Pak Putut Pak Putut Sampaikan Bahwa Kita Yang Fokus Sekarang Ini Adalah Melayani Melayani Kemudian Yang pada Akhirnya Akan Memberikan Kepuasan Kepada Pelanggan Kita Yang Pelanggan Kita Itu Adalah Guru Kepala Sekolah Penilip Dan Unsur Pendidikan Nah Kita Harus Memoptimalkan Pelayanan Kemudian Dalam Pelayanan Itu Kita Kata Apa Ya Kata Singkatnya Itu Kalau Dulu Pemungutan Ada Pamri Dari Siapapun Dan Ini Dalam Hal Kita Melayani Maka WBPM Ya Kita Harus Meyakinkan Kepada Staff Kita Bahwa Kita Melayani Karena Bilayah Kita Ini Bersih Kemudian Pelayanan Harus Maksimal Pelayanan Harus Prima Tanpa Pemutan Apapun Dan Yang Menjadi Ujung Dari Segalanya Ada Kenapa WBPM Ini Harus Ada Di Tiap Kita Karena Memang Keluhan 20-30 tahun Yang lalu Bagaimana Pelayanan Birokrasi Itu Harus Ada Pemutannya Harus Ada Biayanya Nah Kemudian Dari Pemutan Dan Biaya Itu Sehingga Akan Menjadi Terhambat Karena Tidak Ada Itu Semua Maka BBBM Itu Kita Lupakan Dan Semua Kita Mulai Dari Kepala Sampai Siapapun Yang Ada Di Sini Kita Memberikan Pelayanan Dengan Gratis Pelayanan Dengan Hati Dan Pelayanan Yang Begitu Memuaskan Tanpa Ada Apapun Juga Kepada Kepada Pabrik Yang Eksternal Tidak Hanya Untuk Pendidikannya Nah Disini Dibutuhkan Bahwa Kesiapan Kita Kapasitas SDM Kita Luar Biasa Untuk Memberikan Pelayanan Tadi Pelayanan Tanpa Bayar Gratis Dan Sebagainya Itu Sudah Tetapi Yang Penguatan Pelayanan Tentang Kebijakan Kementerian Yang Ada Di Daerah Yang Harus Kita Lakukan Daerah Itu Kita Kuatkan Kita Kuatkan Juga Untuk Memberikan Pelayanan Supaya Mereka Terpuaskan Dengan Pelayanan Yang Berkenaan Dengan Kebijakan Kementerian Pendidikan Riset Dan Teknologi Di Provinsi Tenggara Parah Baik Ya Insyaallah Mudah-mudahan Bisa Mungkin Yang terakhir Ini Mas Kepala Tentu Saja WBM Ini Kan Akan Melekat Kepada Birokrasi Birokrasi Bersih Dan Melayani Berdasarkan Pengalaman Di Jawa Tengah Tantangan Terberatnya Apa Setelah Mendapatkan WBM Itu Kalau Sudah WBM Berarti Otomatis Kita Sudah Bisa Macem-macem Seperti Sampaikan Kepala Bahwa Dalam Memberikan Pelayanan Memang Kita Sudah Harus Maksimal Maksimal Mungkin Kemudian Ketika Kita Apa Mendapatkan Masukan Dari Pelanggan Kita Bahwa Ada Komplen Kita Harus Siap Harus Siap Merespon Sebaik-baiknya Terhadap Komplen Itu Sehingga Tadi Yang disampaikan Pak Kepala Juga Bahwa Pelanggan Kita Terpuaskan Pelayanan Kita Jadi Intinya Selama Kita Sudah Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Saya Yakin Si Yang Namanya Predikat BBBM Pasti Menetap Tentu saja Ini Pak Kepala Kita Tidak Bisa Lepas Dari Stakeholder Pengguna Layanan Kita Mungkin Bisa Pak Kepala Sampaikan Di Ruang Ini Harapan Pak Kepala Terhadap Pengguna Layanan Kita Sama 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 Kita Lakukan Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan Baik Itu Provinsi Atau Daerah Bepeda Dan Sebagainya Kaitannya Dengan Usaha Kita Untuk Memperoleh BBBM Mendapatkan BBBM Itu Merupakan Satu Kekuatan Kekuatan Kita Untuk Melayani Yang Begitu Maksimal Dan Dengan BBBM Itu Stakeholder Kita Akan Mereka Yakin Bahwa Kita Itu Pada Posisi Melayani Dan Kedua Kemudian Tidak Ada Apa Apanya Dalam Melayani Nah Sehingga Kita Mempermudah Apa Yang Sulit Kita Mendekatkan Apa Yang Jauh Dan Itu Pun Kita Lakukan Dengan Pelayanan Yang Maksimal Dan Kemudian Mereka Terpuaskan Jadi Melayani Apa Memberikan Kemudahan Kalau Dulu Bahasa Yang Mudah Kenapa Tidak Dipersulit Nah Itu Kan Dulu Nah Sekarang Ini Tidak Yang Sulit Pun Kita Harus Bisa Memudahkan Yang Tidak Lancar Kita Harus Lancarkan Dan Itu Kita Lakukan Dengan Tanpa Apapun Juga Sarat Apapun Juga Dan Birokrasi Yang Yang Diinginkan Adalah Kita Semuanya Adalah Birokrat Kita Staff Itu Adalah Birokrat Birokrasi Nah Birokrasi Yang Birokrasi Yang Melayani Sepenuh Hati Tidak Ada Apa Apanya Dan Kemudian Melancarkan Seluruh Urusan Yang Berkenaan Dengan Stakeholder Kita Kalau kita Bergerak Di bidang Pendidikan Maka Urusan Pendidikan Seluruhnya Kita Akan Buat Dia Lancar Buat Dia Mudah Dan Akan Tercapai Apa Tujuan Yang Kita Harapkan Demikian Tadi Diskusi Kami Diskusi Ingkat Bersama Pak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tegara Barat Terima kasih Pak Kepala Bersama Mas Putut Dari Power Tidak Semen Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Saya Ingin Mengakhiri Bincang Santi Ini Dengan Mengutip Apa Yang Disampaikan Pak Kepala Tadi Bahwa Yakinlah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Akan Memberikan Pelayanan Memudahkan Yang Sulit Mendekatkan Yang Jauh Kemudian Satu Lagi Memperbanyak Dilayani Memperbanyak Pelayanan Dan Memperluas Jangkauan Layanan Dukung Terus Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Meraih Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersih Bersih